Wali Kota Marten Taha menghadiri kegiatan peletakan batu pertama Pembangunan Pusat Pendidikan dan Latihan Buddha Maitreya. Pembangunan Pusat Pendidikan dan Latihan Buddha Maitreya turut membantu pemerintah Kota Gorontalo dalam peningkatan kualitas SDM meski terbatas di kalangan Buddha. Kota Gorontalo memberikan kesempatan kepada semua pihak baik agama, suku, etnis, dan budaya untuk berkembang dengan baik sebagai upaya menciptakan harmonisasi dalam keberagaman. Karena keberagaman yang tercipta di Kota Gorontalo bukan menjadi kendala bagi pemerintah Kota Gorontalo dalam memberikan pelayanan karena hal ini menjadi perhatian utama pemerintah untuk memberikan pelayanan yang sama tanpa memandang mayoritas maupun minoritas. Kaum Buddha Maitreya saat ini dengan membangun Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pusat Pendidikan Buddha Maitreya, pemerintah Kota Gorontalo memberikan dukungan sepenuhnya mulai dari proses perizinannya mulai dari berbagai keperluan yang dibutuhkan Insya Allah kami juga dapat membantu jika dimungkinkan untuk bisa memberikan bantuan dalam penyelesaian pembangunan Pusat Pendidikan ini. Karena ini menjadi sangat penting bagi kami dimana bahwa Buddha Maitreya sudah mengambil sebahagian daripada tugas pemerintah untuk melaksanakan tugas pendidikan dan pelatihan dalam rangka mengembangkan kualitas sumber daya manusianya khususnya bagi kaum Buddha Maitreya. Jadi itu yang kami syukuri, kami apresiasi bahwa kalau semua kelompok-kelompok masyarakat bertindak seperti itu maka akan makin lebih ringan tugas daripada pemerintah. Daripada pemerintah yang bangun, ini Buddha Maitreya sudah bangun. Kami cukup membantu saja apa yang dibutuhkan oleh Panitia Penyelenggara atau Panitia Pembangunan ini sehingga ini bisa terwujud dan selesai sesuai dengan harapan cita-cita dari para Buddha Maitreya untuk bisa mewujudkan suatu pembangunan Pusat Pendidikan dan Pelatihan. Tim Liputan Advetorial Mimosa TV